Puluhan masa aksi kamisan dengan menggunakan atribut hitam dan payung hitam ini menyuarakan isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang sampai saat ini masih belum mendapatkan keadilan dan isu-isu lain terkait sistem demokrasi di Indonesia. Salah satu isu yang paling disorot pada aksi kamisan kali ini adalah mengenai pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izzamahindra yang mengatakan bahwa tragedi 1998 bukanlah merupakan kasus HAM berat. Fatul Munif, Koordinator Aksi Kamisan Kota Semarang menyebut apa yang dikatakan oleh Yusril Izzamahindra merupakan upaya untuk mengaburkan kejahatan atas hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Kami merespon pada Rezim Prabowo bahwa kita semua tahu bahwa kita sangat khawatir soal bagaimana imponitas ini terjadi lebih masif dan lebih besar ketika Presiden sendiri adalah terduga pelanggu pelanggaran yang berat. Kemudian terbukti dengan dua hari pasca pelantikan, Yusril Izzamahindra selaku metri koordinator bidang HAM sudah menyampaikan bahwa tragedi Mei 1998 bukan tragedi pelanggaran yang berat. Justru atau jelas ini adalah wajah bagaimana seluruh prostor kabinet bukan lain hanya untuk memoles citra Prabowo terdiri sebagai Presiden atau majikan mereka. Yusril menghindari fakta yang dilengkapkan oleh Komunasya mengenai pengakuan negara atas tragedi Mei 1998 adalah tragedi pelanggaran yang berat. Ini membuat kami sangat keberatan dan membuat kami cukup marah sehingga KPIS-KPRI Semarang di Jakarta dan beberapa daerah langsung merespon itu dengan tema yang kita angkat untuk aksi kami sandi 24 Oktober ini. Tanya menyuarakan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, para aktivis juga mengkhawatirkan represivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada sistem pemerintahan mendatang akan semakin masif. Kedepan, aksi kamisan akan terus konsisten dilakukan setiap hari Kamis tak hanya di Kota Semarang saja, namun juga di beberapa daerah di seluruh Indonesia sebagai bentuk kritik pemerintah, ekspresi kebebasan bersuara di depan umum dan melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus hak asasi manusia di Indonesia. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jina My, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.